Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rojina M di channel kita Ini udah sekitar jam 8 malam Teman-teman Baru selesai isa Waktu isa Kontor kembali banjir Seperti video kita sebelumnya Dan ya Maaf ya kurang tes video kita ini kurang Untuk beberapa ini karena saya Ngeditnya di hp Nge-rekamnya juga pake hp Dan ini seadanya aja gitu Kejadian banjir tadi itu Sekitar jam 3 pagian Dan airnya besar Lebih besar daripada sebelumnya Biasa itu kan kemarin masuknya dari belakang aja Ini udah masuk dari depan juga Depan kontor Dan ya lebih parah Rumah Warga yang ada di belakang Di sekitar bantaran sungai Itu dia udah hampir terendam gitu Tenggelam sampe keseng Untuk yang rendah-rendah Dan ya lebih parah daripada banjir sebelumnya Barang di toko belum disusun Karena takutnya Kalau udah disusun dan rapi-rapi Nanti malah datang banjir susuran lagi Jadi ya kita sekedar Penyelamatin barang aja Dan ini ya bersih-bersihnya nanti Mungkin sekitar beberapa hari lagi aja Paling nanti kita Ini aja sih Untuk lumpurnya aja Coba terus dibuang keluar Supaya gak ngendap terlalu banyak Kumpukannya Dan bersih-bersihnya nanti aja Kemarin udah sempat bersih-bersih Bahkan sebenarnya udah siap Untuk kejualan pun Cuma ternyata Malamnya itu banjir datang lagi Gak diduga Dan kembali Jorok seperti ini Jadi kan ya sia-sia Jadi ya Untuk beberapa Untuk saat ini Kita gak usah bersih-bersih dulu Kita nunggu Aman dulu Baru kita lanjut bersih-bersihnya Supaya gak percuma aja kan Konter kena Dan tempat les juga kena Di samping itu Dan ya Mudah-mudahan cepat segera surut Untuk disini sih Aman ya Sebenarnya Gak terlalu parah-parah sekali Tapi yang parah itu Di daerah pegunungan Di sana Dekat gunung Dan di daerah atas Mereka dekat dengan gunung Dan banyak ketika banjir Itu kan Banjir datang Kayu-kayu pun juga ikut Terbawa arus Sehingga Menimpa rumah Warga dan sebagainya Bahkan ada rumahnya yang hanyut Dan sebagainya gitu Dan ya Alhamdulillah Disini masih Gak terlalu parah sih Sebenarnya Kalau kita bandingkan Dengan yang ada di sana Dan ya Yang buat pikiran lagi itu Sebenarnya Toko mamak saya Di Pajak gitu ya Di pasar Tempat mereka berjualan Itu terendam banjir juga Untuk banjir yang kedua ini Banjir yang pertama Gak kena Tapi banjir yang kedua ini Kena Dan kami udah cek Kadir di sana Banjirnya itu Udah masuk ke dalam Toko Dan udah Kena barang Dan barangnya Pada perlumpuran Ya Mudah-mudahan Cepat selesai Dan Ya mungkin ini adalah Ujiannya dari Allah Masjibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Malam ini malam Tahun baru Dan Ya Di tahun 2018 ini Kita banyak Dapat bencana Dan cobaan Musibah Cobaan ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Segera berakhir Dan ya kita Bisa mendapat Hikmahnya Dan Kedepannya Kita bisa Diberi keselamatan Kesehatan Dan Ya ini mungkin Cara Allah Untuk mengingatkan kita Agar terus ingat Kepadanya Bahwa kita ini Gak ada apa-apanya Walaupun kita cari Harta kita itu Sebulan Setahun Sepuluh tahun Dua puluh tahun Tapi kalau Allah Hendaki ya Harta itu bisa hilang Dalam sekejap Ya Mudah-mudahan Dengan segala musibah Yang datang Kita bisa menjadi Pribadi yang lebih baik Dan bersyukur Dan Ya Semoga diberi Perlindunganlah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu aja video kita kali ini Dapat teman Malam ini saya Jaga ya Istri saya Dan keluarga saya Mama saya Dan ya Terutama anak-anak Dan perempuan itu Budang ngungsi ke Atas sana Ada di daerah Di atas Di sana Ada juga Saudara di sana Jadi mereka Nginap di sana Sementara Sementara kami yang Laki-laki ini Jaga di rumah Masing-masing Ya Karena kan Takut mereka Panik ya kan Kalau lagi ada Netawa Susulan lagi Mudah-mudahan Sehingga ada Ya Mudah-mudahan Mereka juga aman Di sana Oke Sekian dari Seru JNM Semoga bermanfaat Jangan lupa Doakan ya Untuk kami yang ada Di sini Dan juga Mungkin ada tempat-tempat Lain di sana Yang kena bencana ya Tsunami Dumpa dan sebagainya Itu akan Semoga teman-teman Juga yang ada Di tempat masing-masing Itu aman Dan gak ada Hal-hal yang Musibah gitu Bencana Mudah-mudahan aman Itu aja Sekian dari Seru JN Semoga kemarin-masing Lupa baik